Halo guys, kembali lagi di channel RizkyNHK. Video kali ini saya akan membagikan cara untuk menginstall TWRP di Android 10 Asus Zenfone Max Pro M1. Saya sarankan untuk teman-teman menyimak video ini dengan baik ya, agar tidak terjadi gagal saat memasang TWRP. Oh iya, disini saya menggunakan Asus Zenfone Max Pro M1 Android 10 Build 432, versi terbaru untuk saat ini. Karena keamanan Android 10 yang cukup baik, kita cukup susah untuk menginstall TWRP guys. Saya sudah melakukan uji coba menginstall berbagai versi TWRP dengan berbagai cara install yang saya dapatkan dari grup XDA, grup official telegram, dan beberapa artikel. Dan tetap saja gagal untuk memasang TWRP di Android 10 ini. Dan ada satu cara yang berhasil hingga masuk ke stock Chrome Android 10, tapi saat saya masuk ke recovery mode, TWRP-nya hilang lagi guys. Saya juga sudah mencoba TWRP 3.4 for Android 10 dan masih gagal juga. Tapi tenang guys, saya memiliki alternatif untuk tetap bisa menginstall TWRP di Android 10 Asus Zenfone Max Pro M1, tapi kita juga harus menginstall ROM-nya sekalian. Jadi simak terus video ini ya. Oke guys, untuk langkah pertama yaitu kita aktifkan dulu USB di bagian kita. Kita masuk di setting HP kita, kita pergi ke bawah, dan kita klik tentang ponsel. Di sini kita pergi ke yang paling bawah, dan kita klik beberapa kali hingga muncul tulisan Anda sudah menjadi developer. Setelah itu kita bisa kembali, dan kita masuk di sistem. Kemudian kita masuk di opsi developer guys. Pastikan opsi developer teman-teman sudah aktif ya. Dan kita pergi ke bawah, kita cari debugging USB, dan kita aktifkan. Kemudian kita pilih OK. Oke, selanjutnya kita masuk ke mode fastboot. Pertama kita matikan dulu HP kita guys. Setelah mati, kemudian kita masuk ke mode fastboot dengan menekan tombol power dan volume atas secara bersamaan. Kita tahan hingga menyala. Ya, dan jika seperti ini, artinya kita sudah masuk ke mode fastboot, dan kita sambungkan HP kita dengan kabel USB. Oke, ini adalah file yang telah kita download tadi. Untuk link downloadnya saya taruh di kolom deskripsi. Dan untuk file deskripsi-nya teman-teman taruh di microSD HP kita ya. Kemudian kita ekstrak untuk file yang ada di komputer. Kemudian kita masuk ke foldernya. Dan kita masuk di folder unlock guys. Di sini kita pilih file unlock dan kita klik dua kali. Apabila HP kita merestart secara otomatis, artinya untuk unlock bootloadernya sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke mode fastboot yang kedua kalinya. Dengan cara menekan tombol power dan juga volume up secara bersamaan. Dan kita tahan guys, hingga masuk ke mode fastboot lagi. Oke, setelah masuk ke mode fastboot, kita bisa meletakkan HP kita lagi dan kita pindah ke laptop. Oke, sekarang kita akan menginstall TWRP-nya. Yang pertama yaitu kita ubah dulu nama file TWRP-nya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih rename dan kita ganti dengan TWRP aja. Untuk mempermudah prosesnya nanti. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih cut untuk memindahkan. Kita masuk ke folder unlock dan kita klik kanan, kita klik paste di sini guys. Kemudian kita bisa kembali. Dan kemudian kita klik shift pada keyboard kita dan kita klik kanan secara bersamaan. Kemudian kita pilih open power cell. Kemudian kita ketikkan kodenya guys. Yang pertama yaitu fastboot spasi device. Apabila di situ sudah muncul, kode artinya sudah terhubung. Kemudian kita masukkan kode yang kedua yaitu fastboot spasi flash, spasi recovery, spasi twrp.img. Oh ya, pastikan teman-teman tidak typo ya dalam melakukan ini. Ketika di situ sudah muncul notifikasi finish, artinya proses penginstalan TWRP di HP kita sudah selesai guys. Kemudian kita masuk ke mode TWRP-nya dengan menekan tombol power dan juga volume ke bawah secara bersamaan. Di sini kita tahan ya. Kita tunggu hingga masuk ke mode TWRP guys. Oke, kita tunggu. Oke, dan di sini kita sudah masuk ke mode TWRP yang saya gunakan yaitu versi 3.2. Ya, dan di sini untuk masuk kita swipe ke kanan aja. Untuk memasukkan sandi kita klik cancel. Untuk langkah selanjutnya kita masuk di menu wipe dan kita geser ke kanan. Kita tunggu hingga proses swipe datanya selesai. Kita masuk ke home dan kita install guys. Di sini kita menginstall file deskrips yang sudah ada di microSD HP kita. Kita cari file-nya dan kita pilih file deskrips-nya guys. Ya, setelah itu kita geser ke kanan. Kita tunggu hingga proses penginstalan selesai. Ketika selesai, kita pergi ke menu awal dan kita pilih reboot guys. Kita pilih recovery. Agar nanti langsung masuk ke mode TWRP lagi. Untuk melakukan penginstalan ROM-nya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, dan sekarang sudah masuk ke TWRP lagi. Di sini kita akan melakukan penginstalan ROM. Kita pilih wipe. Kita pilih advent wipe. Kemudian kita pilih delvig vendor system data dan juga change. Kemudian kita geser ke kanan guys. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah prosesnya selesai, kita kembali lagi ke menu awal. Kita pilih install. Di sini kita akan melakukan penginstalan ROM-nya. Oh ya, untuk ROM-nya di sini teman-teman bisa bebas yang memilih ROM apa saja yang ingin di install. Dan ROM yang saya gunakan yaitu Havoc guys. Untuk reviewnya teman-teman bisa cek link di atas. Oke, ketika sudah ada notifikasi dan artinya sudah selesai. Kemudian kita kembali lagi ke menu install. Dan kita pilih caps-nya. Di sini saya memilih yang full caps ya. Agar teman-teman nanti tidak bingung-bingung menginstal aplikasi-aplikasi Google lagi. Oke, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, ketika di situ sudah ada notifikasi dan artinya sudah selesai. Kita pilih reboot system guys. Untuk masuk ke menu HP kita. Kita tunggu proses reboot HP kita selesai. Oke, kita tunggu dulu. Oke, dan sudah masuk ke booting. Oke, dan setelah kita melakukan beberapa setting. Kita sudah masuk ke menu home. Dan sekarang kita mau mencoba guys untuk masuk ke TWRP lagi. Pertama kita matikan dulu untuk HP kita. Kemudian kita masuk ke menu TWRP dengan menekan tombol power dan juga volume bawah secara bersamaan. Di sini kita tahan. Oke, kita tunggu hingga masuk ke mode TWRP guys. Oke, dan kita sudah berhasil masuk di mode TWRP guys. Oke, dan di sini teman-teman sudah bisa menggunakan TWRP seperti biasa. Teman-teman bisa melakukan custom ROM, kemudian bisa melakukan routing HP, teman-teman, dan lain sebagainya. Oke, dan ini adalah satu-satunya cara yang dapat saya gunakan saat ini untuk menginstal TWRP di Android 10 Asus Zenfone Max Pro M1. Dan nanti apabila sudah terdapat cara untuk install TWRP dengan stock ROM Android 10 Asus Zenfone Max Pro M1, saya akan mengupdate videonya guys. Oke, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Apabila ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like video ini dan juga subscribe channel Rizki NHK agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini guys. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.